Ini ditemukan terlilit lakban di kamar yang terkunci berhari-hari. Benarkah Saiful bunuh diri ataukah ada yang membunuhnya? Seperti apa sosok Saiful di mata rekan-rekannya? Berikut liputannya. Kematian Saiful Rahmat meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar di benak keluarga. Apalagi kepergian sang anak dinilai tidak wajar, terlilit lakban dalam kamar yang terkunci. Begitu pula yang dirasakan teman-teman sekolah Saiful di SMK Handayani Arjasari, Kabupaten Bandung. Kursi di kelas 12 jurusan teknik komputer dan jaringan 4 yang biasa diduduki Saiful dibiarkan kosong. Di mata rekan-rekannya, selama ini Saiful dikenal pendiam, namun belakangan terlihat berbeda. Selama 3 tahun baru kejanggalan gitu kan. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 12 baru pertama lihat Saiful bahagia. Oh bahagianya gimana? Ya